Intro Jakarta itu gak cuma ibu kotanya negara foodies Kayaknya bisa dibilang jadi ibu kotanya kuliner juga deh Soalnya foodies segala macam modifikasi kuliner tuh hadir di Jakarta Kayak yang satu ini nih, katanya ada menu fashion bakmi pake daging kambing Wah, apa iya bakalan cocok ya mie pake kambing? Yaudah kita samberin langsung yuk Siapa tau bisa buat rekomendasi makanan berbuka puasa nanti Tadam, Assalamualaikum Wr Wb, saya Fadlan Kali ini kita lagi ada di tempat bakmi ayam yang gak biasanya Kalo bicara bakmi ayam tuh banyak banget Banyak banget tempatnya udah segambreng-gambreng di Indonesia ini Tapi disini punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain Setuju banget nih sama Fadlan, mie ayam itu emang banyak banget di Jakarta Nah, kalo yang ini apa bedanya sih? Yaudah langsung aja yuk kita cek-cek Halo foodies, waktunya sekarang kita mesen makanan yang saya tadi bicarain sama foodies Disini tuh bisa dilihat juga di menu yang ada disana Saya akan pesen bakmi kambing guling, spicy dumpling, sama bakso goreng Eh eh eh, bagaimana beneran nih bakmi pake kambing guling? Gak ampun, pikir tadi bercanda Emang cocok ya bakmi bersanding dengan topping kambing guling? Kita intipin dapurnya foodies Mie-nya langsung direbus sebentar aja Sampai mendapatkan tingkat kematangan yang pas Lanjut aneka bumbunya, kecap asin, minyak bawangnya juga foodies Ini foodies diaduk biar rata biar bumbunya meresap kayaknya nih ya Minyak-minyaknya meresap semua Wow, ini yang unik nih foodies Sambalnya sambal matah ya ini ya? Iya Sambal matah loh tuh Wow Kali hijau, irisan daun bawang, sambal matah dan terakhir nih yang ditunggu-tunggu foodies Kambingnya Nah kambing gulingnya tuh dibakar langsung di tempatnya kayak gini Baru dimasukin ke mie yang kita pesen tadi Wah, fix ini sih beda banget Bak mie yang khas menu dari Tiongkok Coba bisa berpadu dengan kambing guling menu dari Timur Tengah Hihihi, keren nih Kita langsung denger ya testimonia Fadlan Kayak apa sih rasanya? Ya ampun penasaran banget deh ya Foodies Sempurna banget Ini Bak mie Yang mana bak mie-nya bener-bener matangnya tuh pas Pas, pas, pas banget Kalau tambahan topping sambal matahnya, gimana Fadlan? Dan sensasi dari sambal matahnya ini luar biasa Bikin pedasnya tuh khas sambal matah Ditambah bumbu dari kambing guling ini Bikin kenikmatan mie-nya jadi sangat luar biasa Mie ayam emang ternyata cocok banget ya Dipakein topping apa aja Terus dimakan kapanpun juga udah pasti cucu Bisa jadi pengganti nasi dan lauknya Kenyang, pas kan untuk berbuka puasa Enak banget, lembut banget Rasa dumplingnya gak terganggu Dengan rasa pedasnya Rasa pedasnya punya sensasi sendiri Menambah kenikmatan dari dumpling ini Sempurna banget, sempurna banget Pas banget kayaknya ya Menikmati mie ayam plus dumpling Atau pangsit rebus yang dimodifikasi Dengan isian daging ayam Yang diberi irisan cabai rawit kuning ini Nih foodies Wah hati-hati nih ya Buat yang gak suka pedas Setelah direbus matang Lanjut disiram minyak cabai dan cabai bubuk Gak kalah juga nih baso gorengnya Wah ini sih udah jadi pelengkap mie ayam Yang gak boleh ketinggalan ya foodies Wajib icip-icip nih Benerai ceh begini Rasanya udah pasti lazis Garecehan Garecehan